Forced VX Let your spirit with you Halo Sporters, kembali lagi di review panjang New Istana Kali ini kita akan membahas raket Max Bolt Forced VX Jadi warnanya tuh hampir full putih ya Dan cuma ada bagian merah-merah di bagian frame-nya ini Raket ini tuh bisa ditarik sampai 35 LBS Dan harganya tuh cuma 300-an aja sudah freesener dan grip Jadi ini murah banget ya guys ya raket ini ya Tapi harganya kan 300 ribu nih guys Jadi dia murah banget kan ya Dia tuh minim teknologi Atau bahkan bisa dibilang gak ada sama sekali ya Cuma di sini tuh tulisannya ada Power Rails gitu kan Sama di sebelah sini ada Armor Saya juga gak tau tuh artinya apa ya Ya sisi baiknya ini sangat memudahkan review saya ya Oke langsung aja kita lanjut ke spesifikasinya Untuk shaftnya saya rasa ini ke medium ya Dia gak terlalu kaku tapi gak terlalu fleksibel juga ya Nah tertera di shaftnya dia 4U Even Balance String Tension 35 LBS Sekarang kita timbang menggunakan Swing Wake Machine Buat kalian yang gak tau Swing Wake Machine itu gunanya untuk menceritau Bobot dan balance point asli dari raket Jadi untuk Max Bolt Force VX ini Dengan catatan masih menggunakan grip bawaan Bobotnya tuh 86 gram dengan balance point 297 mm Swingway 87 gram dan bobotnya tuh 86,1 gram ya Ini gara-gara sudah pake grip makanya bobotnya tuh jadi lebih berat Jadi rasanya kayak 3U ya Terus kita juga ada timbang raket yang lain Ini bobotnya sedikit berbeda ya Tapi tetap ya sekitar itulah 86,6 gram dengan balance point 303 mm Dan terakhir kita juga ada timbang raket yang sudah ditambah senar Dan gripnya diganti dengan grip kain Hasilnya 91,4 gram dengan balance point 301 mm Sekarang saatnya kita review di lapangan Halo supporters Kali ini kita akan datang update dari Max Bolt Yang disupport by Newstana Yaitu Halo Perkenalkan nama saya Rian Septian Oke Rian, kali ini kita bakal nge-review raket apa? Kita bakal nge-review raket Max Bolt Warna putih Tipe-nya itu Force VX Hah? Feelingnya gimana nih? Kalau feelingnya ini kayaknya all around ya? All around ya? All around dia agak flex juga ini Oh kayaknya flex juga? Agak flex Cuman ini kan saya belum tes nih di lapangan Saya cuma asumsi aja coba-coba pegang aja Oke lah kita tes dulu di lapangan Oke guys langsung kita tes di lapangan Nah seperti biasa ya Kita akan menilai raket ini dari 6 kategori Yaitu dari clear Defense Smash Drop Netting Dan drive Oke Rian Gimana raket barunya nih dari Max Bolt? Tadi Awalnya kan bilang ini all around ya Tapi kayaknya Saya keliru deh Soalnya ini Agak head heavy Jadi buat main belakang ini cocok Terus dia juga kayaknya Agak stiff ini Agak stiff ini? Enggak agak stiff ini medium lah Medium Enggak flex banget Enggak stiff banget Oh jadi powernya Kuat ya? Anaknya pakai raket ini ya? Kuat main belakang oke ini Oke Main single oke lah ini Sip Kalau gitu kita mulai dari clear-nya dulu ya Clear-nya gimana? Clear suit-nya Enak sih Soalnya ini racket-nya Agak head heavy kan Di bagian ini Jadi Clearkan bola Mukus main belakang Oke lah ini Oke Dia susah gak sih pas ayunnya? Enggak Enggak susah Ini masih head heavy Tapi dia Masih yang kategori 4U Jadi Jadi gak butuh terlalu banyak energi lah ya? Enggak butuh terlalu banyak energi Oke Mantep Kalau untuk Defense-nya gimana? Untuk defense Kalau Ini kayaknya Karena berat ya Kalau saya kurang cocok sih Ini lebih Kalau buat saya lebih cocok main Sentuh-sentuh sih Jadi kalau defense banting Saya agak susah sih Bagai raket ini Oh Maksudnya defense banting itu gimana? Di drive Di drive balik Oh Drive balik ya Jadi ini Lebih enaknya Bolanya dipantulin ke atas gitu? Pantulin ke atas sama Di sentuh aja Oke Oke Kalau untuk Smash-nya gimana? Kalau smash-nya udah jelas bagus sih Jelas bagus ya Head heavy gitu ya Udah pasti Oke lah Akurat juga Akurat juga smash-nya Oke Tadi kelihatan sih Memang di video dia Smash-nya ini ya Kenceng gitu ya Oh enggak lah Drop-nya gimana Rian Drop-nya oke juga sih Ayunnya enak Karena raketnya head heavy Jadi feel-nya lebih dapat Kalau drop-nya ayunnya lebih dapat Kalau head light kurang lah ya Kalau gitu ya Head light kurang Head light cocok buat main drive Oke ini pengetahuan buat kita-kita semuanya aja ya Jadi kalau pakai raket yang head heavy itu lebih enak buat draw Ngayunnya lebih enak Kalau untuk head light itu lebih cocok untuk defense dan playmaker Oke Next kita bahas drive-nya nih Drive-nya sih Kurang cocok ya Kalau buat saya Karena sekali lagi deh head heavy sih Jadi kontrolnya agak kurang enak Tangan kalau kurang kuat Lebih lambat sih Oke Jadi butuh teknik banget lah ya Raket ini ya Iya lumayan lah Harus tangannya harus kuat lah Oke Yang terakhir ya Yang terakhir kita bahas netting Netting-nya gimana Netting-nya Kalau saya pribadi agak susah lah netting pakai racket ini Soalnya Baik lagi kalau racket yang head light Kalau run itu gimana pun kontrolnya lebih enak Karena netting kan masuk ke kategori kontrol Oke Jadi racket ini agak susah netting Tapi kalau trick shotnya gimana? Oh susah sih Trick shotnya lebih susah lagi ya Susah lagi Karena dia agak head heavy jadi agak susah trick shot lah Oke Tapi untuk main clear untuk pemula Mau main lob Buat belajar mengukul oke lah ini racket ini Oke untuk pemula yang mau belajar Biar pukul boleh banget ya Wakan-wakan ini ya Oke Nah Rian kan kemarin udah coba juga ya Pakai Max Blue Flare Jadi untuk perbandingan aja nih Blue Flare sama VX Gimana nih feelnya? Beda karakter sih Kalau Blue Flare dia lebih all around Terus ini juga lebih flex Lebih flex nih Jadi ini untuk playmaker oke Untuk banting, drive oke nih Untuk playmaker lah intinya Tapi kalau untuk main belakang ini agak kurang Kalau untuk main belakang mau full power enaknya tak kayak gini Yang soft VX ini lebih enak Oke Kesimpulannya itu Untuk temen-temen yang suka main cepet Playmaker Saya saranin Blue Flare Tapi kalau untuk temen-temen yang suka main gebuk Tembak Itu saya saranin Max Blue Force VX Mantap Lengkap sekali penjelasannya dari Rian ya Oke Rian Sampai disini aja Thank you banget sudah bantu review hari ini ya Ya thank you Oke sekarang kita bahas senarnya Jadi kayaknya akan agak saing deh Kalau misalnya menggunakan senar yang mahal Untuk raket yang relatif murah ini Jadi bisa menggunakan Max Blue MBS 66 100 JPN 66 juga Ini harga cuma sekitar Rp 60.000 ya Terus kalau misalnya kalian suka dengan senar tipis Kita juga ada Kizuna D61 Dan RS Enduro 61 Sebelum mengakhiri video Kami mau berterima kasih kepada Glory Bapitana Cafe Yang telah memberikan kami kesempatan Untuk mereview raket-raket kami Di lapangannya yang super besar Dan super bersih ini Oh iya kalau misalnya kalian punya pertandingan Mbak Binton Atau acara mau main rame-rame gitu ya Di Glory ini cocok banget Apalagi kalau misalnya kalian ambil lapangan yang nomor 10 11 sama 12 nya Jadi terasa lebih private gitu ya Dan lapangannya gak kaleng-kaleng Ini tuh sudah dari lining ya Jadi berkualitas banget Dan walaupun rame-rame begini nih guys Tetap adem Sirkulasinya tuh mantap sekali Kalau misalnya udah capek Dan mau nongki dulu nih sebelum pulang Kalian bisa langsung ke lantai 2 nya Untuk menikmati kafenya Jadi disini tentunya kalian bisa memesan makanan Bisa pesan minuman Dan ada indoor-outdoor nya Sambil menikmati udara Pontianak yang sudah kembali bersih ya Nah kita sudah sampai di akhir video Thank you banget buat kalian yang sudah nonton sampai habis Jangan lupa klik like-nya Kalau misalnya kalian suka dengan videonya Jangan lupa subscribe juga nih Buat kalian yang belum subscribe Supaya gak ketinggalan video berikutnya Kalau misalnya kalian punya saran untuk video berikutnya Langsung aja tulis di kolom komentar Akhir kata Saya minta maaf jika ada kesalahan kata Sampai jumpa di review berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya